Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan NNJS, dimana dalam video kali ini NNJS akan memberikan info perihal cara memisahkan antara tembaga dan aluminium sebuah epapulator. Ini adalah epapulator AC yang sudah tidak layak dipakai karena mengalami kebocoran, kalau sumpahnya kita mengalami kebocoran hanya satu titik, mungkin kita masih bisa proses pengelasan. Ini juga awalnya hanya satu titik, sudah kita las seperti ini, tapi sekarang mengalami lagi kebocoran di titik yang lain. Itu kan daripada istilahnya kita kerjaan dua kali, ini juga hasil pengelasan ini pindah bocornya itu hanya kuat bertahan sekitar dua bulan. Dilihat kondisinya juga sudah pada keropos begini. Maka dari itu kita anggap ini sudah menjadi sampah. Daripada kalau kita istilahnya telaten, bisa kita kumpulkan patahan-patahan pipa tembaga lebih sedikit, nantinya menjadi lama, terutama untuk menambah income dari hasil penjualan sampah tembaga ini. Oke, saya akan kasih tahu cara sederhana memisahkan antara tembaga dengan almunemnya ini. Kita lepas dulu dia punya plastiknya ini. Jadi plastiknya sudah terpisah, hanya tinggal nampak kepingan begini. Kita hanya cukup bermodalkan cutter dan martil. Jadi kita black, kita black-in pas tembaganya ini. Kita black semua. Kita black-in semua. Contohnya seperti ini. Terus sampai dari ujung ke ujung. Ini salah satu contohnya. Ikutin alur dia punya tembaga kelihatan di dalamnya. Tepat di posisi tembaga. Terus saja begitu semuanya. Ini sampai tarik-tarik, di black-in semua. Nah, ini setelah ini di black-in, di pas alur pipa tembaganya ya. Semua sampai ke sana, dari ujung sana sampai ke sini. Kita sekarang selanjutnya cuma tinggal nge-prek ini saja. Pakai martil, keprek tengah-tengah ininya. Nanti setelah tembaga ini keambil, tinggal yang... Ini kan ada dua lapis nih. Tinggal nanti selapis lagi. Terus saja tuh, begitu. Ini cara memisahkannya. Ini cara saya kalau memisahkan aluminium epapulator dengan tembaganya ya seperti ini. Oke, kita kerjakan dulu seperti itu. Semuanya. Oke, ini hampir mau finish. Satu sisinya yang udah mau finish, satu sisi ini udah terpisah. Sama, satu sisinya lagi juga kita black-in dari ujung ke ujung. Sama, kita keprek lagi begitu. Nanti ini terlalu tinggal, nanti ini bakalan terpisah antara aluminium dan tembaganya. Gampang. Terus saja begini semua. Nah, ini adalah epap yang sudah terpisah antara aluminium dan tembaganya. Logam yang ada di sini juga pelat. Kita tinggal buntungin aja pakai tang potong. Kalau sudah begini mah gampang banget. Kita tinggal angkat aja begini tuh. Saya maaf, saya pakai tangan kiri tuh. Gampang kan. Tuh. Ini udah terpisah dari Dari punya tembaganya. Eh, dari punya Harmoniumnya. Semua kita tinggal angkat. Nanti diputus. Teprek lagi deh. Kumpulin. Jual. Pas lagi udah banyak. Kalau Kalau segini dikumpulin sih enteng ya. Seberapa sih sampah kayak gini juga. Kalau cuman satu biji begini. Tapi dikit-sedikit. Kita kumpulin-kumpulin. Gak banyak. Baru jadi sebuah income dari sampah. Ini dia. Udah terpisah. Si aluminium dengan tembaganya. Udah terpisah dari Udah terpi. Udah terpi. Udah terpi. Udah terpi. Udah terpi. Udah terpi. ini ukuran AC epapulator 3x4 segini tembaganya karena emang pipa di epap ini lebih tipis daripada yang instalasi biasanya ini enteng segini kalau cuman segini doang mungkin berapa duit sih tapi kalau kita kumpulin dapat seton aja satu quintal w lumayan tuh income dari sampah ini dia satu epap bekas indoor AC Panasonic ukuran 3.4 PK setelah dipisah tembaganya menjadi segini coba kita timbang kalau pengen penasaran pengen tahu berapa beratnya ini segini kita timbang dulu Oke kita timbang ke tembaga yang habis dan dikeprek dari epapulator ukuran 3x4 tadi kita timbang dengan timbangan seadanya timbangan yang pastinya biasanya nanti kalau terkumpul banyak di timbang oleh si pelapak yang mau membelinya kita pengen tahu berapa kilo sih hasil tadi tuh oke ini kita coba taruh satu kilo lewat dikitnya set anggaplah satu kilo ini ya satu kilo-an lah beratnya dari tembaga dari epapulator AC Panasonic ukuran 3x4 hanya terkumpul tembaganya satu kilo-an satu kilo oke itu aja informasi dari kami semoga bermanfaat cara memisahkan tembaga dari aluminium bagian epapulatornya semoga bermanfaat bisa memperbundah Anda untuk yang sedang mengumpulkan barang bekas dari AC cara memisahkannya seperti itu adalah cara kami ketika kita mendapatkan kondensor maupun epapulator yang sudah tidak layak pakai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ayo ninjas selamat menikmati Terima kasih.